hai oke terima kasih kepada ikan ya sudah mengirim dua produknya kepada kami teknik listrik yang sudah pasti sekarang akan saya review dan akan saya praktikan bagaimana cara memasang kedua produk ini nah berhubung di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara memasang yang tipenya seperti ini teman-teman silahkan di cek saja di video sebelumnya ya Bagaimana cara pasangnya nah sekarang saya akan coba merakit yang produk dari e-com yaitu yang WIP smart switch yang tipenya seperti ini teman-teman Oke yang ini kita skip dulu ya sekarang kita akan fokuskan membahas tipe yang ini nah disini saya akan jelaskan dulu untuk spesifikasinya teman-teman jadi disini untuk importannya dari AC 90 sampai 250 pol AC nah untuk frekuensinya 50-60 Hertz di sini ada total max loadnya ya yaitu 10 ampere jadi jika teman-teman ingin memasangnya di instalasi rumah yang untuk total ya maksimalnya hanya yang 1300 volt ampere teman-teman tidak boleh di atas 1300 volt ampere Kenapa karena disini maksudnya hanya 10 ampere tetapi jika teman-teman pasangkan di masing-masing lampu bisa silahkan diparalel saja untuk lampunya Nah jadi disini saya akan contohkan pasangkan sesuai di buku panduan ini teman-teman kalau disini kita lihat untuk pemasangannya dicontohkan ke fan ini teman-teman ini ke fan ini ke lampu LED karena disini dicontohkan di fan maka saya akan contohkan nanti dipasangkan di fan ini teman-teman Oke Nah kalau kita lihat di buku panduan sini sangat mudah teman-teman untuk pemasangannya ya di sini sudah jelas teman-teman ada inputannya 90 sampai 250 volt AC yaitu netral dan lain lain itu adalah fasanya di sini juga sama inputannya LN di bawah juga sama LM nah disini kan digambarnya hanya masuk dan keluar ke beban kita lihat di produknya teman-teman disini juga sudah terlihat jelas ya di sini ada L input and input di sini juga ada L output and output teman-teman nah ini fungsinya buat apa di sini juga ada tombol yang hitam ya bisa ditekan-tekan ini nanti untuk menghubungkan ke WIP teman-teman sebelum ke menekan tombol ini saya akan pasangkan dulu kabelnya bagaimana teman-teman nah berhubung di sini harus kita buka dulu ya sebelum kita pasang kita buka saja di sini di cokl teman-teman nah kita buka disini juga ada bautnya ya sama yang sebelah sini juga untuk outputnya kita buka dulu nah kayak gini lalu kita tinggal pasangkan yang inputan L dan N tapi berhubung ini adalah AC teman-teman atau bulak-balik ya jadi inputannya bisa bulak-balik atau disini fasa atau disini netral bisa silakan tetapi berhubung ini adalah tutorial jadi saya harus benarkan aja jangan sampai kebalik jadi disininya posisi L sini posisi n teman-teman Oke saya akan pasangkan dulu ya lihat teman-teman kita akan hubungkan nanti ke fan ini nah teman-teman di sini saya sudah mempunyai dua inputan fasa dan netral ini adalah inputan dari PLN ya yang dimana yang netral ini adalah biru yang fasa ini adalah hitam di sini kita tinggal pasangkan saja sesuai yang ada di produknya yaitu input L input and input kita pasangkan yang hitam kesini yang netral kesini Oke saya akan pasangkan dulu ya lihat teman-teman oke teman-teman lihat sudah saya pasangkan ya yaitu yang hitam yang fasa ke jalur L dan yang biru yang netralnya ke jalur N nah ini adalah inputan dari PLN yang fasa dan netral selanjutnya kita pasangkan yang LN outputnya yaitu yang sini L sini N berarti berhubung disini adalah AC ya dan sini juga hitam semua untuk yang fan nya teman-teman jadi kita bisa pasangkan dimana saja silahkan saja teman-teman berarti saya akan pasangkan ini yang L dan yang ini yang netral kayak gitu Oke saya pasangkan dulu ya oke teman-teman lihat sudah saya pasangkan ya jadi bisa dimana saja kalau inputan disini saya sesuaikan saja yaitu yang fasanya yang hitam ke L yang netral ke N oke karena sudah beres saya akan coba tutup kembali ya untuk smart switch ini kita tutup lagi teman-teman oke sudah selesai teman-teman seperti ini ini ya untuk pemasangannya sangat simpel teman-teman Nah sekarang kita tinggal uji coba Apakah nanti bisa dinyalakan untuk pennya dari HP Android teman-teman kita coba perbesar dulu ya Nah ini kita akan kasih tegangan untuk yang inputan LN ini Oke saya akan coba colokin sesuatu akan saya colokin ke tegangan 220 pol teman-teman 321 nah disini sudah saya kasih tegangan ya sudah masuk nih tegangan 220 polnya teman-teman Nah setelah tadi saya cek teman-teman ternyata tombol yang hitam ini bisa juga sebagai saklar teman-teman kita coba deketin ya Nah ini bisa kita jadikan saklar teman-teman jadi ketika kita tekan nanti si pen ini akan berputar teman-teman kita coba ya 321 kita tekan Nah lihat teman-teman disini ini untuk fan nya berputar teman-teman jadi ini bisa untuk dijadikan saklar ya kita coba offkan lagi kita tekan lagi Nah kita tekan maka si fan ini berhenti teman-teman Oke Nah mari kita coba ke HP teman-teman kita coba perbesar lagi Nah untuk cara dihubungkan ke HP teman-teman bisa download dulu ya namanya eikom iot Nah kita tinggal coba buka saja langsung Nah teman-teman sudah saya buka ya Nah berhubung saya kemarin sudah daftar ya teman-teman bisa ikutin saja di video sebelumnya cara daftarnya melalui Google Nah disini sudah terhubung di eikom switch mini ini adalah smart switch yang kemarin ya Nah sekarang saya akan hubungkan ke smart switch yang tipe seperti ini kita tinggal langsung saja tambahkan disini tombol tambah klik tombol tambah disini kita klik ini device nah ketika sudah masuk disini teman-teman kita tinggal cari ke bawah ya yang namanya breaker wifi kita cari dulu ke bawah nah ini teman-teman yang breaker beli wifi teman-teman kita klik yang ini ya Nah lalu disini kan sudah ada petunjuknya nih indikator bling jadi untuk smart switch ini harus ada bling dulu di indikator ini jika ada bling nanti kita akan confirm disini Nah bagaimana kita untuk meng-blinkan si wifi ini kita tinggal tekan si warna hitam ini yang lama teman-teman nanti akan bling atau akan kedip-kedip si indikator ini kita coba ya kita tekan yang lama 321 kita tunggu sampai kedip-kedip Nah lihat teman-teman disini sudah kedip-kedip teman-teman bisa kita lihat deketin ya Nah lihat kedip-kedip kan disini kalau sudah kedip-kedip kayak gini kita bisa menyambungkan ke HP ini kita ketinggal klik confirm disini lalu kita klik next masukkan WIP-nya bisa pakai hotspot juga ya teman-teman silahkan karena disini saya mempunyai WIP jadi kita bisa pakai WIP kita konekin dulu kita tunggu lagi Nah kita tunggu sampai tersambung dengan si smart breaker ini Nah lihat teman-teman disini sudah tersambung ya ecom smart breaker Nah kita tinggal klik tambah disini Oke kita klik selesai Nah lihat teman-teman akan tersambung Oke lihat teman-teman disini sudah ada tombol on off-nya ya teman-teman disini kan masih mati ya untuk fan nya disini juga belum terkonek on kita tinggal klik on disini maka nanti si fan ini akan berputar teman-teman lihat 321 kita klik Nah lihat teman-teman disini juga langsung berputar untuk fan nya kita klik off lagi nah mati lagi teman-teman kita klik on lagi nah berputar kembali teman-teman Bagaimana jika kita tekan dari tombol hitam ini maka yang terjadi lagi yaitu 321 nah langsung off teman-teman si fan nya ini juga indikasinya off langsung kita tekanlah disini juga bisa nah langsung berputar lagi teman-teman kita juga disini bisa setting waktu ya temernya kita klik teman-teman bisa disetting disini mau berapa jam sekali ya schedule-nya ya gampanglah itu mah tinggal teman-teman lihat saja untuk pengaturan-pengaturan yang lain juga ada silahkan disini saya hanya fungsi on off saja kita coba off kan lagi dari HP Nah kita coba on kan lagi nah kayak gitu teman-teman Nah jadi untuk on off nya itu teman-teman bisa jarak jauh juga ya jika teman-teman di luar kota mau ngonin si smart breaker ini teman-teman bisa ya dari HP langsung tetapi dengan syarat dirumahnya ada WIP atau teman-teman bisa hotspot saja silahkan kalau ada WIP teman-teman bisa ada jarak jauh untuk on off si breaker ini Nah jadi jika teman-teman ingin order produk ini silahkan linknya ada di deskripsi ya teman-teman bisa order saja tinggal klik lalu masuk ke penjualan icon smart switch ini teman-teman Oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat ditunggu untuk video saya yang selanjutnya